Pemirsa era industri 4.0 juga tidak akan lepas masuk ke sektor otomotif. Presiden Jokowi Dodo meminta pelaku industri ini untuk responsif dan cepat menyesuaikan diri. Ketika membuka Indonesia International Motor Show 2018, Presiden Jokowi meminta kepada para pelaku bisnis otomotif untuk optimistis di tengah masuknya industri 4.0. Para pelaku industri juga harus jeli dalam melihat berbagai peluang dari perubahan yang terjadi di era revolusi industri ini. Persiapan yang cepat serta kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peluang yang ada dalam mendorong industri otomotif nasional. Jadi Bapak-Ibu sekalian bahwa akan ada kejolak teknologi di sektor otomotif ya. Bahwa revolusi industri 4.0 ini akan menjungkir balikkan industri otomotif ya. Tapi menurut saya transisi ke generasi berikut dari teknologi otomotif ini juga akan membuka peluang, membuka opportunity yang luar biasa. Yang kita perlukan adalah melet, tahu, benar-benar mengikuti, benar-benar mencermati secara cepat, benar-benar mendalami secara cepat, dan kita harus benar-benar mempersiapkan secara cepat. Kita harus cekatan, kita harus lincah, kita harus siap. Dan saya optimis bahwa dengan bakat yang kita punya, yang dimiliki Indonesia di sektor otomotif, dengan industri otomotif yang tangguh, saya yakin kita bisa menggarap peluang-peluang yang ada. Itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan bagaimana otomotif yang memang perlu sekali tancap gas di Indonesia ini memasuki revolusi 4.0. Dan kita lanjutkan perbincangan kita dan kami sudah terhubung pemirsa dengan anggota Komisi 6 Bidang Perindustrian dan Transportasi ada Mbak Rike Diavitaloka pada hari ini. Mbak Rike. Ya, kita lihat ini industri otomotif akan memasuki revolusi 4.0, Mbak Rike. Lalu bagaimana menurut Anda dampak dari pasar tenaga kerja di Indonesia ketika kita nanti menuju ke revolusi 4.0 ini yang kabarnya tenaga kerja mengalami goncangan saat ini? Ya, sebetulnya bukan hanya di sektor otomotif 4.0 itu ya. Bagaimana persoalan teknologi itu ada di semua industri. Tapi saya kira memang dari awal mula fondasi Indonesia didirikan itu memang tujuannya adalah untuk menjadi negara industri. Dan itu telah dikonsep dari tahun kurang lebih 1959. Nah, namun demikian tentu saja mengapresiasi atau dibukanya suatu cita-cita besar bersama bahwa Indonesia menjadi negara industri. Salah satunya yang menjadi prioritas adalah industri otomotif di samping kemarin yang disampaikan adalah industri sandang, industri pangan, kemikal, lalu kemudian elektronik. Nah, namun saya kira juga tentu saja persoalan bagaimana terjadinya persoalan tenaga kerja juga tidak bisa hanya dilihat ini menjadi suatu tanggung jawab dari dunia industri sendiri, pengusaha sendiri. Tentu kita menghendaki atau sangat menginginkan adanya suatu perencanaan yang baik, blueprint atau roadmap bagaimana Indonesia menjadi negara industri. Nah, sehingga kalau saya itu sebetulnya menjadi prioritas, industri prioritas adalah pandang, pangan, farmasi, dan kemudian industri pariwisata dan industri, satu lagi adalah industri energi. Nah, industri sekundernya, ya salah satunya industri otomotif. Namun jika fokusnya adalah pada industri otomotif, maka kita harus melihat kita ini hanya sebagai manufaktur country. Kita bukan create country pada persoalan otomotif. Artinya kita hanya masuk pada wilayah perakitan dan segala macam itu. Nah, ini juga tentu nanti mungkin juga akan menjadi bahan diskusi kami di Komisi 6. Apakah ini yang menjadi prioritas? Namun demikian tidak bisa menutup mata juga. Ada industri-industri otomotif besar di Indonesia yang juga itu kemudian menyerap tenaga kerja. Persoalannya adalah apakah tenaga kerja kita siap atau tidak. Siap atau tidaknya tidak bisa sekali lagi diserahkan pada pihak industri. Harus ada policy yang berpihak pada penyiapan tenaga kerja. Dan keseluruhannya itu menjadi negara industri harus tetap berpijak pada bagaimana riset and development-nya itu harus sesuatu yang memang terencana, terkonsep dengan baik. Sehingga mengeluarkan bagaimana jalan industri kita itu berbasis pada perencanaan yang berbasis pada riset-riset dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real rakyat kita sendiri. Sehingga industrialisasi itu dilaksanakan dengan memperluas dan memperkuat industri nasional sebagai tulang punggung dan yang akan membantu prioritas perkembangan ekonomi negara. Nah, untuk otomotif sehingga harus disiapkan bagaimana pendidikannya. Karena orang sudah mau investasi di sini ternyata skill tenaga kerja kita belum memadai sehingga pindahlah ke Vietnam dan segala macam gitu. Baik, Mbak Rike, kalau tadi penjelasan Anda kita juga lihat bahwa dari sisi roadmap yang memang sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian ada digitalisasi yang memang tidak bisa kita hindarkan yaitu adanya disrupsi ini. Apa yang memang seharusnya input yang bisa Anda berikan agar pasar tenaga kerja kita memang tetap ada dan juga industri otomotif yang memang nanti akan bergerak lebih maju lagi, lebih high tech ini tidak mengerus tenaga kerja di Indonesia? Roadmap yang kemarin dijelaskan itu saya sih terima kasih saja jadi dapat data ya itu dari A.T. Kearney A.T. Kearney adalah sebuah konsultan yang berbasis di Chicago yang dipresentasikan oleh Kementerian Perindustrian sehingga menurut kami bahwa data-datanya sangat mensupport baik tetapi untuk langkah roadmap selanjutnya tentulah kita sangat mengharapkan ada blueprint yang itu berdasarkan badan riset Indonesia badan riset nasional yang itu kita sedang perjuangkan. Nah menengenai tenaga kerja ada 121 juta usia kerja kita dan 40 juta sampai 45 juta itu di formal. Nah dengan adanya teknologi yang berkembang atau 4.0 industrial ini harus mendapatkan perhatian serius karena yang formal ini bisa beranjak kepada informal pada informal. Informalnya seperti apa yang akan kita siapkan? UMKM, apakah UMKM itu hanya tetap akan menjadi UMKM small, medium lalu kemudian tidak ada bagaimana kita mendampingi untuk mereka bisa naik pada level yang lebih tinggi. Nah untuk tenaga kerja tentu saja harus segera ada antisipasi sehingga sektor pendidikan pun ini memegang kunci bagaimana pendidikan bisa melahirkan tenaga ahli dan tenaga terampil. Saya sangat mendukung lahirnya fokasi fokasi kejuruan baik di tingkat menengah maupun kemudian di perguruan tinggi. Kita sudah memiliki perguruan-perguruan tinggi yang memiliki fakultas-fakultas fokasi. Hanya SMK ini harus ditingkatkan apa yang akan diprioritaskan kurikulum apa yang akan diprioritaskan di sekolah-sekolah kejuruan SMK kita juga di tingkat perguruan tinggi. Nah ini hanya bisa kita petakan jika kita punya roadmap industri secara menyeluruh tidak bisa terpisah-pisah gitu. Jadi tentu saja harus jadi perhatian karena kalau tidak hanya akan melahirkan tambahnya angka pengangguran. Baik, Mbak Rike terima kasih untuk informasi dan juga inputnya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pada malam hari ini. Itu dia tadi pemirsa Rike Diabitaloka, anggota Komisi 6DPR RI. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Saleh dan juga Pak Made, narasumber saya pada malam hari ini. Kalau kita lihat saat ini dunia otomotif sedang mengalami tren perubahan dari mobil yang memang berbahan bakar biasa kemudian nanti akan berbahan dasar listrik begitu Pak. Ini seperti apa? Kita mempersiapkannya menuju ke revolusi 4.0. kalau kita lihat saat ini kan kita masih bahan kita sebut mobil konvensional dengan bahan bakar tadi ada fuel, ada gas, dan lain sebagainya. Nah melalui transformasi yang nanti kita menuju ke kendaraan katakan hybrid, plug-in hybrid, elektrik vehicle termasuk baterai elektrik vehicle tentunya ini menjadi suatu transformasi secara struktur kendaraan itu sendiri terkait dengan teknologinya dan juga nanti transformasi bagaimana cara membuatnya. Jadi ada transformasi terhadap produknya itu sendiri dan transformasi terhadap prosesnya itu sendiri. Nah berbicara proses itu sangat tergantung sekali dari produk. Ketika produk desain maupun produk strukturnya berubah nanti berbahan bakar katakan listrik atau hybrid nah itu cara membuatnya juga proses produksinya juga berbeda. Nah sehingga dengan cara membuat produksi yang berbeda ini membutuhkan tadi kompetensi, membutuhkan keahlian, membutuhkan skill-skill baru di dalam cara membuat kendaraan itu sendiri. Oleh karena itu melihat daripada transformasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah making Indonesian 4.0 saya kira ini sangat penting bagi kita bahwa ini adalah 4.0 merupakan ideal condition dimana kalau kita ketahui pabrikan mobil atau pabrikan-pabrikan yang ada di Jerman itu mentransformasikan menjadi industri, revolusi industri 4.0 kemudian kalau ini kita bandingkan nanti dengan kebetulan saat ini yang banyak di Indonesia adalah pabrikan Jepang itu yang masih bagaimana mengkaitkan antara hubungan pekerja manusia dengan mesin, dengan alat-alat produksi. Nah ini yang saya kira perlu diatur bagaimana transformasi ini bisa kita gerakkan ke sana dan di dalam sistem manufaktur Jepang ini sangat penting kali adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang paling penting? Itu yang harus ditentukan. Saya ke Pak Saleh, Pak Saleh seperti apa Anda melihatnya? Masalah tenaga kerja pasti adalah masalah yang sangat serius ketika misalnya semuanya bisa tergantikan oleh teknologi. Seperti apa seharusnya kita tetap mempertahankan tenaga kerja kita? Ya tentu yang paling utama adalah kita juga harus berpikir juga masalah tenaga kerja kita. Memang untuk industri otomotif itu tenaga kerjanya memang yang tingkat pendidikannya ya cukup lumayan bagus. Tapi di satu sisi juga kita juga harus memperhatikan juga bagaimana dengan industri-industri IKM komponen yang lokal yang ada saat ini yang kita bina selama ini. Kan jangan sampai mereka mati juga. Nah ini yang harus kita jaga. Nah begitu misalnya kita dorong untuk investasi masuk, industri otomotif itu masuk, berlomba-lomba masuk, terutama yang dari Jepang maupun Cina yang begitu besar masuk. Nah tentu kita juga minta yang paling utama adalah selama ini yang saya selalu minta itu adalah R&D-nya harus dilakukan di Indonesia dengan sendirinya kan nanti industri-industri komponen yang lain pun juga ikutan. Nah ini kan kalau untuk yang seperti itu kan baru hanya beberapa prinsipel yang ada R&D-nya di Indonesia. Contohnya misalnya Dayatsu yang sudah melakukan R&D-nya di Indonesia. Tapi yang lain kan belum. Nah itu yang selama itu selaya... Harus ada regulasi khusus begitu terkait hal ini. Enggak, ya kita minta kepada prinsipalnya dalam hal ini misalnya katakan merek-merek yang sudah populer di Indonesia misalnya katakan dari Jepang. Jepang yang kita tahu bahwa R&D-nya kan kalau misalnya Toyota kan masih ada di luar negeri, dalam hal ini di Filipina misalnya. Kita tarik untuk masuk di sini atau di Thailand, kita tarik juga. Nah kita sudah berhasil misalnya menarik untuk katakanlah Mitsubishi yang akhirnya dia produksi di Indonesia. Terkait dengan insentif. Insentif seperti apa yang memang harus diberikan kepada Indonesia? Yang salah satu adalah bagaimana kita memberikan insentif agar investor itu mau untuk melakukan investasi di Indonesia adalah dengan insentif fiskal misalnya. Tetapi kan kita tahu bahwa insentif fiskal ini nanti kan tidak hanya di Kementerian Pemisihan, tetapi nanti yang mengeluarkan itu Kementerian Keuangan. Betul-betul nanti kita sudah berlomba-lomba untuk menarik investasi masuk, tapi nanti dalam pelaksanaan insentif fiskalnya, ya keluarnya terhambat. Akhirnya ya orang malas untuk berinvestasi di Indonesia. Ini yang harusnya lintas kementerian ini betul-betul apa yang kita janjikan. Itu betul-betul kita laksanakan. Baik, harus ada koordinasi dari seluruh lintas sektoral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini. Kalau misalnya apa, orang lebih banyak untuk investasi di Vietnam. Karena itu betul-betul Anda masuk untuk investasi di negara saya. Saya langsung kasih insentif fiskal misalnya 20 tahun. Tax alone atau tax holiday. Jadi kita kan masih dijanjikan tapi pelaksanaannya kan susah. Sudah ada tambahan sebenarnya kalau kita lihat dari Kememprin kemarin oleh Pak Menteri bahwa kalau itu nanti ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pelaku otomotif apakah itu di APM maupun juga di supplier, itu mendapat pemotongan nanti terhadap pajaknya itu sekitar 200%. Kemudian termasuk tadi R&D yang disampaikan juga 300%. Saya kira ini suatu hal yang positif, yang bagus sekali untuk menggerakkan bagaimana pelaku industri otomotif Indonesia itu bisa benar-benar meningkatkan kompetensinya di dalam negeri. Termasuk juga tadi mengembangkan produknya di dalam negeri. Sehingga dengan adanya kegiatan itu, inilah yang nanti menjadi asal awal kita menggerakkan kompetensi, sumber daya manusia. Sehingga tenaga ahli yang ada di Indonesia itu benar-benar datangnya dari Indonesia. Dan kita bisa katakan tadi ada sekolah, politeknik, akademi, termasuk juga perguruan tinggi, termasuk SMK. Nah ini dengan program vokasi yang ada dan juga termasuk dengan perkembangan industri 4.0 ini nanti akan ada new skill yang akan menuju ke sana. Termasuk katakan sekarang kan ada yang levelnya 2,0, 3,0 atau juga 3,1, 3,2. Ini kegiatan yang sekarang ini katakan masih digitalisasi dalam bentuk komputerisasi gitu ya. Kemudian bagaimana standar awal dalam pekerjaan fondasi dasar, manufaktur pekerjaan ini sudah kuat. Nah setelah ini terjadi, diisi oleh orang-orang kompeten tadi, ini tentunya nanti dilengkapi oleh peralatan-peralatan teknologinya. Nah itulah yang perlu kita analisa terus sehingga transformasi menuju kepada industri 4.0. Ya 4.0 termasuk juga nanti 3,1, 3,2 dan seterusnya. Ini secara lebih detail perlu kita siapkan. Baik, itu tadi input yang sangat luar biasa diberikan oleh Pak Mada. Terkait bagaimana kita menuju transformasi menuju revolusi 4.0. Saya akan nanti tanyakan bagaimana segmen menengah yang paling laris ya untuk dari sisi penjualan mobil ini bisa kita terus tingkatkan di Indonesia dan seperti apa penjualan mobil terlaris 2018 sesat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.